Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini, kita akan membahas tentang persiapan SBM PTN, Mandiri, Beasiswa, dan juga kampus-kampus Impianmu, publik figur lulusan PTN ternama di Indonesia. Halo teman-teman, tau gak sih kalau banyak sekali publik figur di Indonesia yang tidak hanya populer saja, namun juga memiliki prestasi di bidang akademik? Penasaran siapa saja? Yuk langsung saja simak videonya. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya. Yang pertama adalah Najwa Sihab. Siapa sih yang tidak mengenal sosok publik figur satu ini? Sesosok jurnalis yang cerdas dan cantik, juga seorang presenter acara TV Manta Najwa ini ternyata lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia loh. Beliau lulus pada tahun 2000, dan kemudian pada tahun 2008 melanjutkan studinya di Melbourne Law School Australia. Ia memperdalam ilmunya dengan mengambil konsentrasi hukum media. Ternyata, dalam studi S2-nya, ia juga memperoleh full scholarship dari Australian Leadership Awards. Wah, menginspirasi sekali ya! Yang kedua adalah Panji Pragewaksono. Siapa yang menyangka bahwa sosok komedian dan pembawa acara satu ini ternyata merupakan lulusan dari jurusan desain produk industri pada Institut Teknologi Bandung. Jika dilihat dengan pekerjaannya sekarang, pasti teman-teman berpikir bahwa itu merupakan hal yang tidak memiliki kesinambungan. Namun, jangan salah Panji justru mengatakan bahwa selama ia di perguruan tinggi, ia justru mempelajari ilmu pemasaran yang kini bisa ia terapkan pada dunia lawak. Ia mengatakan bahwa selama kuliah dulu, ia mempelajari market, melihat peluang pada pasar, dan presentasi produk. Prinsip-prinsip tersebut menurutnya selalu terpakai dalam pekerjaannya sebagai komedian. Panji juga merasa latar belakang pendidikannya sangat membantu dan menjadi nilai plus dalam karir komediannya. Karena komedian lain tidak belajar industri dan pemasaran, namun ia mempelajarinya. Yang ketiga adalah Dian Sastro. Diandra para mitra Sastro Wardoyo, atau yang lebih populer dengan nama Dian Sastro, merupakan artis, model, dan juga bintang iklan tersohor di Indonesia. Selain terkenal akan kepopuleritasannya, ternyata Dian Sastro juga merupakan seorang yang cukup peduli dalam dunia pendidikan. Dian Sastro merupakan lulusan dari jurusan filsafat di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Dan ia melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 UI pada manajemen keuangan dan lulus pada tahun 2014 dengan predikat cum laude. Karena kepeduliannya terhadap pendidikan, ia akhirnya mendirikan yayasan Dian Sastro Wardoyo, atau YDS pada tahun 2009. Dan memberikan beasiswa penuh untuk perempuan-perempuan muda dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikannya di jenjang sarjana. Wah, mulia sekali ya! Dan yang terakhir adalah Anissa Pohan. Sosok menantu dari mantan presiden Indonesia ke-6 ini memang selalu memukau. Selain memiliki paras yang cantik, Anissa Pohan juga dikenal sebagai sosok publik figur yang berbakat karena kemampuannya dalam menjadi aktris, model, dan juga presenter. Namun, selain itu, Anissa Pohan juga memiliki jenjang pendidikan yang mengagumkan loh. Ia berhasil meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Pajajaran pada tahun 2003. Kemudian, ia melanjutkan studi S2-nya di Magister Manajemen Universitas Indonesia selama 1,5 tahun dan mendapatkan gelar cum laude dengan IPK 3,98. Wah, sangat mengagumkan sekali ya teman-teman! Selain memiliki prestasi-prestasi mengagumkan tersebut, ia juga mendirikan sebuah yayasan peduli wanita dan anak. Yayasan tersebut bernama Yayasan Tunggadewi yang didirikannya pada tahun 2009 silam. Kegiatan yayasan tersebut antara lain adalah mengembangkan pusat belajar informal untuk anak-anak dan wanita diantaranya adalah rumah pintar dan juga jendela dunia. Wah, banyak sekali ya publik figur yang ternyata memiliki prestasi yang luar biasa di bidang akademik. Semoga mereka dapat menginspirasimu untuk terus meraih cita-citamu ya! Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. Sampai bertemu lagi!